bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kang ading semua jumpa lagi bersama saya di channel kang ading semoga kalian tetap sehat ya dan dilancarkan semua urusan dan rezekinya hari ini dan seterusnya oke kali ini saya akan membahas ya beberapa komentar dari kalian ya ada yang bilang wah Brunei itu negara kaya wajar rakyat nanti jamin ada lagi yang komentar wah karena Brunei itu negaranya kecil mudah mengaturnya ada lagi yang komen wah banyak banyak komen saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya yang intinya seperti ini intinya seperti ini kenapa rakyat Brunei bisa kaya kenapa negara Brunei bisa kaya raya kenapa negara Brunei bisa aman oke kita kupas satu persatu ya ini menurut versi saya kenapa Brunei Darussalam itu bisa kaya pertama kalau dari sumber penghasilan memang betul Brunei punya minyak tapi jangan salah bos negara-negara penghasil minyak terbesar pun banyak yang tidak kaya kenapa Brunei bisa kaya pertama karena pengelolaannya terbunuh kedua karena Brunei ini negara yang betul-betul bisa bersyukur minyak itu yang ngasih itu Allah Brunei itu dia segalanya itu pasrah tawakal kepada Allah anda tahu loh kenapa rakyat Brunei itu bisa sejahtera karena mereka tidak mengejar dunia yang mereka kejar itu pemilik dunia kenapa Brunei itu tidak pernah ya bisa dibilang tidak seperti negara lain sedikit-sedikit-sedikit gempa sedikit-sedikit banjir sedikit-sedikit apal kenapa Brunei ini bisa aman jauh dari bencana jauh dari kerusuhan karena apa? karena memang Brunei ini negara zikir Brunei ini negara yang pasrah kepada Allah negara yang betul-betul menjalankan syariat Allah contoh kecil setiap hari pagi-pagi rakyat Brunei ini tidak pusing tidak sibuk orang lari sana lari sini kerja cari uang banting tulang segala macam tidak karena mereka yakin rejeki itu datangnya dari Allah kenapa saya kemarin bikin video suasana malam hari di Brunei itu sepi itulah karena saya akan membuat video lanjutannya ini kenapa di Brunei Darussalam punggul 10 malam itu sudah pada tutup karena mereka tahu walaupun mereka kerja banting tulang sampai subuh kalau mereka tidak dekat dengan sang maha pemberi rizki percuma jadi yang mereka dekati itu yang pemilik rejeki yaitu Allah subhanahu wa ta'ala terus kalau beribadah itu jangan ditanya lah memang mereka mereka sudah sudah terbiasa seperti itu contohnya setiap hari Jumat setiap hari Jumat itu pasti mendoakan Raja Sultan mendoakan keselamatan Raja keselamatan Sultan mendoakan keselamatan negara mendoakan keselamatan rakyat ingat Brunei salah satu negara yang betul-betul berhasil menangkal virus COVID karena apa Brunei ini memang setiap lepas sholat mereka selalu berdoa jauhkan dari wabah selamatkan dari wabah panjangkan umur Raja kami selamatkan negara kami mereka itu selalu meminta kepada siapa? kepada Allah mereka percaya hanya Allah yang bisa menangkal semuanya mereka hanya berusaha selebihnya mereka serahkan kepada Allah Brunei ini negara jikir Brunei ini bisa dibilang negara yang patut dicontoh kenapa saya bisa bilang negara yang patut dicontoh? saya tinggal lama disini saya tinggal lama disini lebih dari 10 tahun kalau misalkan sembayang jumat sembayang jumat itu orang berlomba-lomba sedekah itu ke mesjid itu bukan hari bulan puasa bukan bulan mulut setiap jumat itu banyak orang yang sedekah di mesjid entah itu makanan entah itu minuman orang sudah terbiasa seperti itu berbagi kepada sesama apalagi kalau bulan puasa bulan mulut atau lagi ada acara-acara di masjid itu memang sudah 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 sangat luar biasa apalagi kalau bulan puasa semua tidak terkecuali rakyat tidak terkecuali orang Indonesia semuanya yang ada di Brunei kalau bulan puasa pasti dibagi kurma sama Sultan termasuk saya orang luar dibagi sedekah dari Sultan dan bisa teman-teman lihat kedisiplinan orang Brunei kedisiplinan rakyat Brunei dilihat di video-video saya yang yang sebelum-sebelumnya saya video jalan-jalan di Brunei tidak ada pos polisi di pinggir jalan seperti di Indonesia tidak ada pengemis tidak ada pengamen karena mereka tertib tidak usah simpan polisi di pinggir jalan raya pengendara itu sudah tertib itu dari nilai kehidupan saja tidak ada pengemis tidak ada pengamen di pinggir jalan tidak ada negara Brunei ini negara yang betul-betul aman betul-betul diridoi dan dicukuri rahmat sama Allah karena mereka tahu kepada siapa mereka harus bersyukur kepada siapa mereka harus meminta Brunei ini setiap selesai sembayang imamnya itu mendoakan itu bukan mendoakan dirinya saja mendoakan rakyat Brunei mendoakan raja Brunei mendoakan bangsa Brunei mendoakan negara Brunei setiap lepas sembayang satu hari lima kali sembayang berarti lima kali seti seluruh pecid seluruh pecid satu negara Brunei selalu mendoakan keselamatan negaranya selalu mendoakan keselamatan rakyatnya entah itu dari wabah entah itu dari apa selalu mendoakan keselamatan 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 itulah negara Brunei selalu dan selamanya insya Allah selamat terus kenapa negara Brunei bisa kaya raya ya karena mereka bisa bersyukur mereka bisa bersyukur kepada Allah mereka hanya meminta kepada Allah jadi nilai-nilai ini ya nilai-nilai kehidupan masyarakat Brunei ini sudah tertanam dari mulai mereka mendidik anaknya dari kecil dari mulai anaknya itu misalkan sekolah ya sekolah diantar sampai sekolah lepas sekolah si anak-anak itu kembali ke rumah tidak ada satupun pelajar yang suka nongkrong nongkrong di Brunei itu dari mulai mendidik dari anak-anak mereka lepas pulang sekolah mereka pulang ke rumah lepas itu mereka ada tusen lagi kalau kita macam kursus apalah macam itu dan itu selalu diantar sama orang tuanya kalau tidak sama orang tuanya diantar sama supirnya itu membuktikan bahwa Brunei itu bisa mendidik mulai dari awal dan Anda tahu Sultan Brunei ini sangat dihormati karena memang sultannya sangat merakyat sultannya sangat dekat dengan rakyat ada yang bilang katanya di Brunei tidak ada tempat hiburan ya iya bos lah tidak mungkin di Brunei ada tempat hiburan malam kalau untuk hiburan rekreasi banyak disini tapi kalau untuk hiburan malam tidak mungkin ini negara jikir bos disini orang itu taat beribadah dan satu lagi saya mohon yang komen supaya komen secara bijak jangan komen yang terlalu brutal komen sesuai isi video karena kita juga saling menghargai saling menghormati saya hanya berusaha untuk berkarya semisah saya saya hanya berusaha untuk berkarya demi masa depan demi kalian juga yang ingin mengenal dalam tentang Brunei Darussalam oke terima kasih see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh no Terima kasih.